Tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga, jangan sampai kacau apa ya. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bereaksi terkait komentar dari Kepala Staff Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Maruli Simaconta terhadap pernyataannya soal dugaan aparat menjadi backing sektor tambang saat debat Cawa Pres. Dimana sebelumnya Maruli mempertanyakan aparat mana yang sudah menjadi backing dari tambang ilegal tersebut. Menurutnya saat ini aparat khususnya di TNI AD tidak seberani dahulu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Terkait dengan hal itu Mahfud MD menegaskan bahwa pernyataannya saat debat Cawa Pres itu merujuk pada pidato resmi Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango pada acara Paku Integritas di Gedung Juang KPK Jakarta pada Rabu 17 Januari 2024. Menurut Mahfud saat itu Nawawi menyatakan di Indonesia banyak mafia di sektor tambang dan sebagainya yang dilindungi atau di backing aparat serta pejabat. Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD di Posko Togu Umar nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 23 Januari 2024. Pak Amaruli kan kemarin mengomentari soal backing pejabat itu gak lengkap katanya. Apakah backing pejabat yang disampaikan di Bacau Pres itu gak depan. Apakah bakal membongkar itu? Ya kita sudah mau membongkar-bongkar tapi tidak. Belum semuanya. Kalau mau tanya itu kan lebih gampang ya. Tanya ke Ketua KPK karena itu tidak turismi Ketua KPK di dalam acara Paku. Paku Integritas. Penandatangan spontan integritas kepada calon perin. Nah Ketua KPK itu menyatakan di Indonesia banyak mafia-mafia, tambang dan lain-lain itu di backing oleh aparat pejabat dan sebagainya. Sehingga sumber korupsinya disitu. Nah pidato kedua yang menarik disitu bahwa LHKPN itu harus dijadikan dasar untuk mengangkat dan memperhentikan pejabat. Itu bagus. Artinya orang sebelum menjabat itu laporkan dulu LHKPN-nya. Misalnya 5 tahun terakhir bener gak nih LHKPN. Kalau gak bener gak boleh jadi pejabat. Nah nanti kalau sudah menjadi pejabat misalnya baru 5 bulan kok ketahuan LHKPN-nya ternyata bohong dulu. Atau sekarang kok bertambahnya luar biasa di luar profilnya. Itu dasar memberhentikan juga. Itu kan bagus ya menurut saya. Itu ketuan KPK lah ya yang teknis lain. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lain yang hanya dikenal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. chat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.